Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Baik, kita mulai. Oke, kita mulai. Pertama, sebelum masuk ke definisi, saya akan membaikkan suatu ilustrasi di mana kita memiliki suatu fungsi yaitu F. Grafiknya saya gambarkan sebagai berikut, yang warna biru ini. Nah, F ini kita perhatikan untuk interval ini, B. Jadi, di sini kita lihat dulu dia di interval A, B. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini kan fungsinya naik turun gini ya. Ada yang naik, ada yang turun. Terus di satu titik dia mencapai suatu nilai tertentu, habis naik turun gitu kan. Habis turun di suatu titik tertentu, di sini ya dari turun naik lagi dan sebagusnya. Nah, di sini apa yang disebut nilai maksimum dan juga minimum, itu tidak lain adalah bisa dikatakan nilai terbesar maupun terkecil. di suatu interval. Nah, di sini dalam pembicaraan kita, kita awali dengan yang dinamakan maksimum mutlak dan minimum mutlak. Di titik-titik. Nah, jadi hati-hati untuk ya, di sini F mencapai maksimum mutlak di titik mana? Di titik. Nah, maksudnya di titik. Maksud dari penyataan ini adalah titik X di sini, di yang mendata ini sehingga F itu mencapai maksimum mutlaknya. Kita akan menjawab ini. Nah, dari namanya saja kita sudah lihat. Namanya maksimum mutlak. Berarti yang dimaksud itu adalah paling besar di interval di mana F atau definisi. kita hanya perhatikan di sini saja dari A sampai B atau file F di mana F kita definisikan. Nah, kita bisa lihat nilai atau besar itu ada di sini ya, di titik ini. Nah, kalau nilai terbesar di sini berarti ya. Di F3. Nilai terbesarnya ada di F3. itu nilai terbesarnya. Sedangkan mencapai maksimum mutlaknya berarti di F di titik X sama dengan 3 ini. Jadi dia paling di X sama dengan 3 nilai fungsinya paling besar di dalam interval AB. Itu yang disebut titik di mana F mencapai maksimum mutlak. Berarti F itu mencapai maksimum mutlak di X sama dengan X3. Selanjutnya setelah mencapai ada maksimum berarti kan ada minimum. Nah, kita lihat F mencapai minimum mutlak di titik X sama dengan Nah, sama. Tadi kita lihat yang paling besar di interval AB. Nah, sekarang kita balik minimum. Berarti total kecil di interval AB. Nah, dengan mudah Anda bisa lihat paling kecil dia di sini ya. Di F X4 ini. Nah, di sini di F ini nilai rata kecilnya. Berarti F mencapai minimum mutlak di X sama dengan X4. Nah, di situ dia paling kecil. Tapi, sekali lagi kita lihat di interval AB saja. Nah, di situ kira-kira begitulah gambaran dari apa yang mau kita bahas pada hari ini. Jadi, kita akan memberikan sembarang fungsi lalu kita akan tentukan di mana dia mencapai minimum atau maksimum mutlaknya. Nah, tentu saja sebelum kita ke sana kita perlu suatu definisi secara matematis. tidak mungkin kita mau bekerja menggunakan tolunan menggunakan alat-alat matematika tetapi definisi pengertian-pengertian tidak kita bawa ke ternyataan matematis. Itu akan jadi sulit. Nah, untuk itu kita akan mendefinisikan secara matematis. Oke. Saya sudah save ini. Oke, kita lanjutkan. kalau klik all drawing nah, di sini. Tapi sebelum ke situ saya harapkan Anda sudah paham dulu apa yang dimaksud F mencapai maksimum atau minimum mutlak di suatu titik. Baik, kita akan definisikan. Saya klik dulu. Lanjut. pertama kita diberikan fungsi F yang terdefinisikan pada suatu interval I. Nah, yang pertama fungsi F dikatakan mencapai maksimum mutlak di U anggota I jika F U lebih besar atau sama dengan F X untuk setiap X anggota I. Nah, definisi ini Anda pahami sebentar dibaca ulang. nah, di sini gagasan tadi cocok kan? Berarti yang tadi itu kan mencapai maksimum mutlak itu kan berarti paling besar diantara nilainya paling besar dibandingkan setiap anggota di intervalnya. kan maka dari itu kita menciptakan F U ini harus lebih besar atau sama dengan F X untuk setiap anggota I. Selanjutnya, titik tangan U, F U itu disebut titik maksimum mutlak fungsi F dan F U disebut nilai maksimum mutlak fungsi F. Sampai sini saya harapkan Anda bisa paham. Selanjutnya, setelah mencapai maksimum mutlak kita akan definisikan mencapai minimum mutlak. Dari penjelasan saya tadi saya bahas beberapa diantara kalian bisa menebak gaya-gaya definisinya seperti apa. Saya beri waktu mungkin 3 detik untuk kesempatan pause atau berpikir dulu. lanjutkan mirip seperti yang masih memutlak ini memutlak jika mencapai minimum mutlak di V angkota I jika ini dibalik FV lebih kecil dari Fx untuk setiap X di I. Ini sejalan juga seperti ilustrasi tadi mencapai minimum mutlak berarti nilainya paling kecil diantara semua anggot nilai Fx X diantara interval-nya. Selanjutnya titik F, FV disebut titik minimum mutlak dan FV disebut nilai minimum mutlak. Di sini kita telah mendefinisikan apa yang dimaksud minimum mutlak dan maksimum mutlak berdasarkan definisi matematik. Dengan demikian kita bisa melakukan analisa dengan alat matematika dan juga nanti secara khusus dengan tunan fungsi. Kita akan mencari. selanjutnya untuk mempermudah pemahaman saya beri contoh yang lebih koglet yaitu kita diberikan fungsi F yang sama dengan 4 min X kuadrat kita batasi interval-nya hanya dari min 1 sampai 2. Di sini berarti kita ini ya tidak tidak semua kita perhatikan walaupun sebetulnya F ini nilainya ada di semua bilian real tapi kita hanya perhatikan dia di X-nya antara min 1 sampai 2 oh di sini cukup 2-nya pasti sini oh saya beri garis 2 berarti kita hanya perhatikan fungsi F yang X-nya ini antara berarti kan interval ini kalau boleh saya review berarti kan kalau X di sini berarti min 1 kurang dari sama dengan X X kurang dari sama dengan 2 kita perhatikan grafik fungsi F di X sama dengan min 1 dari min 1 sini sampai min 2 eh sampai 2 kita perhatikan grafiknya adalah yang seperti ini jadi kita fokus di sini dan menggunakan konsep dari definisi tadi yaitu maksimum mutlak dan minimum mutlak kita mau cari di titik mana F mencapai maksimum mutlak dan di mana mencapai minimum mutlak oke 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 Nah, diingat kembali konsep tadi yang nilai mutlak PF mencapai maksimum mutlak Jadi, di titik itu dia nilainya paling besar diantara semua fx di interval ini Nah, Anda bisa lihat Dan grafiknya seperti ini Jadi, di mana untuk mencapai maksimum mutlak di X sama dengan Yang X sama dengan U Kalau dia mau di U berarti harus FU lebih besar dari setiap Lebih besar dari fx untuk setiap x di interval I Nah, kira-kira U-nya ini siapa? Nah, tentu saja dari gambar kita bisa lihat nilai yang paling besar adalah saat dicapai di sini U-nya ini berarti sama dengan 0 Karena FU atau F0 yang sama dengan 4 itu lebih besar dari setiap fx Dan ini bisa dijamin dari gambar kita Lalu, dengan cara yang sama untuk minim mutlak berarti dia Di V Berarti FV harus lebih kecil dari setiap fx Setiap x di I Nah, berarti di mana kira-kira Ya Tentu saja dilihat dari sini Dia adalah di 2 Karena F2 yaitu 0 Itu lebih kecil dari setiap fx Nah Lebih lanjut berarti nilai 4 adalah nilai maksimum mutlak Dan juga 0 adalah nilai minimum mutlak Di interval I Baik Selanjutnya Baik Setelah kita menyelesaikannya Kita bahas ke yang berikutnya Nah Satu pertanyaan Bagaimana jika Ini kan intervalnya tutup ya Jadi duanya ikut Gimana jika I-nya saya ganti Interval ini Tapi saya gini Nah, ini kan berarti 2-nya gak ikut di x-nya Apakah F mencapai maksimum mutlak Ataupun apakah dia mencapai minimum mutlak Nah, ini bisa anda Selidiki Sebagai latihan Dan Mungkin saya tambahkan juga untuk interval j Nah, kita agak ubah dikit Mungkin di sini Di min Min 1,5 Koma Berapa ini Ya 1,5 aja deh Nah, ini kia-kia Mencapai minimum mutlaknya Dimana Maksimum mutlaknya Dimana Nah, bisa anda coba Baik Ya, di sini Berarti F mencapai Nilai maksimum mutlak Dan minimum mutlak Secara betul-betul Di 4 dan 0 Lalu bagaimana Jika kita Diberikan fungsi Fx sama dengan x Untuk x-nya Kita ambil Di interval 0 Sampai Nah, ini berarti Maksudnya adalah X-nya itu Tidak bebas Atau sama dengan 0 Nah, di sini Kalau kita ingat kembali Grafik fungsinya adalah Guys, terus Dia Nanti saya tambah Patisiusnya dulu Dia Ini ya X sama dengan x itu Begini ya Nah, ini dia Ini y Sama dengan x Nah, di sini Kita mainkan Interval i-nya Di 0 Sampai Terima kasih Berarti kan Tos ke kanan ini Nah, ini kan Kalau ke kanan Tos berarti Grafik fungsinya Naik Tos Kita lihat Di sini Berapa nih F mencapai Maksimum Minimum mutlaknya dulu Jadi Kita lihat Di mana Minimum mutlaknya Yang mana F 0-nya Harus lebih kecil Dari setiap X di A Sudah tentu ya Di sini ya Di 0 ini Di x sama dengan 0 F mencapai minimum mutlak Karena F 0-nya itu 0 Dan pasti 0 Lebih kecil dari sama dengan x Nah, x kita sudah Diminta yang lebih besar Atau sama dengan 0 Oke Sekarang bagaimana dengan Maksimum mutlaknya Apakah F mencapai Maksimum mutlak Di suatu titik Itu menjadi potanya Nah Gimana Mencapai atau tidak Ini Oke Jika masih bingung Kita kembali ke Slide-slide sebelumnya Yang definisinya Ini Oh, ini Sorry Agak ketutup gambarnya Ya Tidak apa-apa Kita bisa pakai yang ekas Ini definisinya F mencapai Maksimum mutlak Di U Anggota I Jika F U Lebih besar Lebih besar 9 F X Nah, ini kita Coba dulu I Kita Karena tidak tahu Kita coba Claim dulu Claim aja Claim U nya itu Sama dengan Katakan yang besar aja Ini kan tambah besar Katakan 100 Begitu Si F U nya Berarti kan 100 juga Kita lihat Katakan 100 Itu disini Kita lihat Fungsi ini A nya adalah Interval 0 Tak hingga Berarti Terus Ada nilainya Ke kanan Makin ke kanan Makin ada terus Berarti kan Nanti kita bisa Temukan yang Lebih besar Dari 100 Katakan yang 101 Di U plus 1 Nah, 1-1 Nah, 1-1 Juga masuk di A Dan nilai F U plus 1 Lebih besar Dari F U Nah Dengan demikian Ini tidak Loh jamin Secara Analog Atau sama Setiap kali kita Ambil titik Tentu saja Ada titik yang Mengungguli Nah, disitu Makanya itu Kita Tugaan kita Sudah mengarah Oh, ini tidak mencapai Maksimum Mutlak Di Setiap Anggota Karena disini Kalau kita Kita negasikan Ini saya hapus dulu Klaim kita sudah Tidak betul ya Oke, kalau kita negasikan F dikatakan Tidak Mencapai maksimum Mutlak Di U Anggota I Jika Tidak mencapai Berarti ini harus dibalik F U Lebih kecil Atau sama dengan F X Disini untuk setiap Jadi untuk Untuk suatu Kita bisa Temukan Minimal Satu Anggota I Yang mana Nanti Lebih kecil Dari F X Nah, disitu Negasi Dari definisi Kita Nah, sekarang Klaim kita Kita mengarah Situ Nah Oke, kita kembali Ke yang soal tadi Ya, ini saya hapus Kata tidak Kita mengarah Ke situ Nah Untuk itu Kita harus Mengambil Barang Anggota A Nah, kita Yakin Kan di Setiap Anggota A Itu tidak mencapai Maksimum Mutlak Jadi kita ambil A Ya, sama aja U U U di A Ambil U di A Kita mau cari X Siapa Dia juga Anggota A Yang mana Nanti F U F U Yang nilainya Sama dengan U Nelainya Fungsinya Itu harus Lebih Kecil Sama dengan F X Nah Nah Dasarkan Ilustrasi tadi Kita bisa Lihat bahwa U plus 1 Itu Akan lebih besar Dari U Ya kan U plus 1 Akan lebih besar Sama dengan U Berarti X Kita bisa Pilih U tambah U plus 1 Dan ini Masih Anggota A Dan dia Lebih besar Dari Jadi Setiap kali Kita ambil Anggota A Pasti dapat Ditemukan X Yaitu U plus 1 Yang mana Nanti F U nya Kurang dari Sama dengan F X Nah Dengan demikian Kita dapat Simpulkan F tidak mencapai Maksimum mutlak Di Setiap Anggota A Berdasarkan Alasan yang Sebagai Berikut Yaitu dengan Menegasikan Penyataan Atau Penyataan Yang ada Penyataan Yang ada Dalam Definisi Ya Ini Yang saya Tuliskan Ini Yang Saya tuliskan Ini Ini adalah Hasil Kususana Apinya Yang saya Jelaskan Tadi Menggunakan Gambar Oke Baik Selanjutnya Selain konsep Minimum dan Maksimum mutlak Kita juga Membicaukan Nilai Minimum Lokal Dan Maksimum Minimum Lokal Dan Maksimum Lokal Disini Kita Kalau tadi kan Paling besar Di intervalnya Nah Sekarang Kita Tidak Melihat Pada Tidak Melihat Yang paling Besar Dan Paling Kecil Jadi Kita Melihat Lokal Yaitu Bagian Pembagian Dari Suatu Interval Konsep Konsepnya Tidak 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 Lalu 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 Kemudian Kita Lanjutkan Ini saya Sudah Selesaikan Gambarnya Nah Kalau kita Lihat Disini Sekali lagi Fungsi F kita Ada Terdefinisikan Di Interval AB Kalau kita Lihat Tadi kan Kalau Berdasarkan Ini Pada Interval AB Maksimum Mutlaknya Tercapai Di X sama Dengan X1 Dan Minimum Mutlaknya Tercapai Di X sama Min 4 Kalau pakai Konsep Itu Nah Selanjutnya Kita Lihat Untuk Titik Lain Kita Lihat Di Titik Ini Mana Ini X3 Kita Lihat Disini Kalau Kita Pandang Dia Di Interval AB X3 Ini Bukan Nilai Terbesar Tetapi Jika Kita Pandang Dia Di Sub Interval Disini Jadi Kita Hanya Perhatikan Di Suatu Sub Katakan Di Mana Disini Di Yang Sini Titik Ini Yang Potongan Dengan Sumbu X Dan Disini Kalau Kita Lihat Saat Kita Hanya Membatasi Pada Dua Garis Interval Yang Dua Garis Merah Ini Berhatikan Kita Hanya Lihat Di Grafik Fungsi Yang Nah Ini Kita Lihat X3 Itu Paling Besar Disini Di Interval Ini Dia FX3 Nilainya Paling Besar Dia Sebetulnya Mencapai Maksimum Tapi Di Suatu Sub Interval Nah Itu Yang Kita Nanti Akan Sebut Minimum Dan Maksimum Lokal Oke Sama Nanti Konsepnya Pada X5 Kalau Kita Cek Di Interval Yang Sini Cuman Lihat X Yang Disini Sampai Di B Ya Dia Paling Besar Atau Kita Lihat X2 Dari Yang Sini Sampai Titik Yang Ini FX2 Paling Paling Kecil Sub Interval Ini Nah Itu Yang Akan Kita Sebut Dengan Maksimum Dan Minimum Lokal Kalau Maksimum Minimum Lokal Mainnya Kita Dapat Temukan Suatu Sub Interval Dimana Nanti Fungsi Itu Nilainya Yang Paling Besar Di Antara Semua Anggota Interval Itu Sama Seperti Konsep Tadi Kita Harus Gunakan Ini Gunakan Definisi Matematis Kita Sekali Lagi Diberikan F Yang Terdefinisikan Baya Dain Topal I Lalu F Dikatakan Mencapai Maksimum Lokal Atau Bisa Dijukai Maksimum Relatif Di U Anggota I Jika Ada Interval Terbuka Disini Sehatkan Terbuka A B Bagian Dari Himpunan B Sehingga U Itu Harus Masuk Di Interval A B Dan F U Lebih Besar Dari F X Untuk Setiap X Yang Ada Di Interval A B Iris I B F X Di Interval Itu Karena B B B Ini Secara Umum Kita Ambil Tapi F F Definisi Komplest Kita Tepaksa Menemukan Yang Tidak Benar-benar So F 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 Di sini, satu yang hamilnya di sekolah, ini, tiga kelas, oh iya, ya, cukup lah, tiga kelas, satu ya, kita tambah empat kelas. Kelas. Satu sekolah. Tiga empat kelas. Nah, saat kita bersekolah dulu, kita mengenal apa yang disebut juara kelas dan juga juara alen. Dan ya, kita punya juara kelas. Juara kelas itu yang paling tinggi di kelas itu. Sama satu lagi. Dua, Pak Lel. Jadi, satu, Pak Lel itu kita bandingkan semua kelas, siapa yang paling tinggi nilainya. Nah, katakan di, ini ada empat kelas. Si juara kelasnya saya kasih nama. Si A, si B, dan ada si C, ada si D. Nah, mereka adalah juara kelas dari masing-masing kelasnya. Lalu, kita akan tentukan juara paralel, kan. Berarti kita harus bandingkan nilai mereka perempat, siapa yang paling besar, itu adalah juara paralel. Nah, katakan juara paralelnya itu si B. Berarti, B itu, karena dia juara paralel, berarti B, nilainya, art-artanya lebih besar dari A. Biasanya kita pakai art-art-artanya ya, kalau jual-jual itu C maupun D. Nah, jadi, nilai maksimum mutlak itu bisa diibatkan sebagai juara paralelnya. Kadang-kadang asumsi kita ambil intervalnya itu I. Intervalnya, kita lihat dulu saja satu sekolah dulu lah. Nah, juara paralel itu, ya, si maksimum mutlak itu, ya, benar-benar paling besar satu sekolah. Nah, sedangkan juara kelas yang A, B, C, dan D, itu hanya juara paling bagus di kelasnya masing-masing. Saat A, B, C, dan D kita tandingkan ulang, ternyata muncul B itu yang paling besar. Jadi, dia juara paralel. juara kelas itu merepresentasikan minimum, nah, dia maksimum ya, maksimum mut, nah, sorry, maksimum lokal. Karena dia juara, tapi dirukkal aja. gitu, anggapannya bisa dipahami seperti itu, ya. Maksimum dan lokal dan mutlak itu bisa kita bawa ke juara kelas dan juara paralel. Karena belum tentu, dari sini kita lihat, kalau dia juara, maksimum mutlak, atau juara paralel ya, pasti juara kelasnya. Tapi, seorang juara kelas, katakan si A itu belum tentu juara paralel, karena dia nilainya kalah sama B. Jadi, kita bisa punya sesuatu, yaitu maksimum mutlak itu mengimplikasikan dia adalah maksimum lokal. Tetapi, maksimum lokal itu belum tentu maksimum mutlak. Oke, di situ, sedikit ilustrasi untuk bisa memahami maksimum mutlak dan minimum mutlak. Maksimum mutlak dan maksimum lokal. Oke, selanjutnya, kita lanjutkan ke contoh. Oh, kelewatan. Oh iya, sebelumnya, ada pengertian lagi, yaitu titik ekstrim itu adalah nilai titik di mana F itu mencapai maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi, kita sebut dia namanya titik ekstrim. Selanjutnya, kita diberi contoh fungsi F sama dengan X kuadrat, dan kita ambil domennya itu real. Berarti sudah cukup familiar ya, grafiknya seperti ini. Dan terus naik di sini maupun di sini. dia mencapai minimum lokal di X sama dengan 0. Kenapa? Kalau kita lihat definisinya, maksimum mutlak lokal. Berarti kita harus pertama kali temukan interval terbuka AB, dia memuat V, dan FV lebih kecil dari setiap Fx untuk setiap X di A, B irisan I. Nah, bisa kita lihat intervalnya. Bisa kita ambil yang mana? Intervalnya bisa kita ambil. Ya, mungkin cukup di... Kecil aja ya. Falta bukanya di sini. Di sini, biar lebih kelihatan. Intervalnya kita bisa... Interval terbukanya kita bisa ambil min... Ya, katakan min 2,2 ya. Nah, di sini. Karena domainnya adalah kita ambil real, berarti saat diuriskan, itu tidak lain adalah kembali ke interval min 2,2. Nah, kita cek. F... Nah, F0 kita... F0 kita akan berdilai 0. Dan kita lihat. Untuk X di... Dikatakan, saya kasih nama A di A. Kalau 0 kan berarti sudah sama dengan 0. Kalau dia X tak 0. Tidak 0. Tentu saja, kuadratnya itu adalah bilangan yang positif ya. Nah, dengan demikian. X untuk setiap X di A itu minimal nilainya 0. Sehingga... Ya, tentu saja F0 itu mencapai... Titik di mana F mencapai minimum lokal. Dan itu adalah alasannya. Nah, ya. Ini saya tuliskan di sini. Saya ambil intervalnya... Di sini min 1,1 ya. Tidak masalah ya. Karena kan yang siapnya hanya terdapat. Jadi, kita ambil saja min 1,1. Sudah cukup. Oke, berikutnya. Ini kita diberi... Fungsi lagi 2 S. Tanggung 3 min 3,2 S kuadrat. Dengan domain sembarang 9 ril. Itu F mencapai... Maksimum lokal di 0. Dan minimum lokal di setengah. Nah, ini Anda bisa... Coba pikirkan dulu. Mana interval yang dapat kita pilih... Untuk menjamin. Oke. Mungkin tidak perlu... Cukup melihat saja. Nah, ini satu jawabannya. Tidak perlu harus... Kita bisa... Nah, ini masalah. Jadi, misalkan kita mau ambil intervalnya di sini. Untuk si 0. Nah, ini terlalu besar ya. Kan F 0 mau lebih besar dari setiap anggota interval. Nah, kalau kita salah ngambilnya di sini. Mau ngambil di sini, setengah lebih besar dari 0. Jadi, tidak memenuhi. Nah. Di sini karena ada 0 dan setengah, kita harus hati-hati. Jadi, kita harus semacam kecilin. Kecilkan lagi intervalnya. Ya, itu saya ambil dia. Katakan kalau mau ngambil di sini, boleh. Tetapi... Ya, ini tidak boleh melebih dari yang 0,5. Yang dikatakan di setempat. Nah, ini hati-hati dalam pembatasan. Begitu juga dengan 0,5. Kalau Anda terlalu besar ngambilnya di sini, ini nanti malah tidak jadi. Oke. Oke. Sepertinya saya rasa cukup dulu sampai pada poin ini. Supaya tidak terlalu lama juga. Nanti pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan bantuan turunan untuk menemukan di mana sih titik-titik maksimum mutlak dan maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, di sini saya cukupkan dulu. Karena mengingat waktu juga ternyata banyak juga yang terbuang, yang kita pakai. Baik, kita stop dulu. Terima kasih sepertinya.